Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi saya S. Ngadi Apa kabar teman-teman pejuang kampus yang Hari ini sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi bahwa Teman-teman sekalian sudah lulus di Sebagai penerima kartu Indonesia Pintar Kartu Indonesia Pintar kuliah Baik yang sudah mendapatkan SK Rektor Maupun teman-teman yang sudah ditetapkan oleh kampus Nah kali ini teman-teman saya akan memberikan informasi Bahwa ketika teman-teman sudah dinyatakan diterima Sebagai penerima KIP kuliah Baik pelamar SNMPTN maupun SBNMPTN Ataupun teman-teman yang ada di kampus swasta Yang menerima KIP kuliah bahwa Ada beberapa larangan yang tidak bisa teman-teman langgar Ketika teman-teman sudah berada di kampus Sudah diterima dan sudah dalam keadaan melaksanakan perkuliahan Apapun beberapa larangan yang perlu teman-teman ketahui adalah Bahwa perguruan tinggi dapat menghentikan program KIP kuliah kepada penerima program BASISU antara lain Jadi yang pertama bahwa peserta BASISU telah menyelesaikan studi Nah itu artinya bahwa ketika teman-teman sudah menyelesaikan studi Maka teman-teman sudah tidak lagi mendapatkan KIP kuliah Itu sudah berhenti Kemudian kedua peserta BASISU tidak memiliki persyaratan akademik Yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi Misalnya IPK atau indeks prestasi kumulatif turun di bawah rata-rata Maka dari pihak kampus akan memberikan teguran ke pihak penerima BASISU Nah jadi untuk indeks prestasi kumulatif atau IPK ini Di masing-masing kampus ada perbedaan Ada misalnya di prodi pendidikan matematika Misalnya minimal IPK terendah itu 2,75 Tapi di prodi lain atau di kampus lain minimal 3,00 Maka dia tetap masih bisa menerima Jadi tidak bisa turun dari Tidak bisa turun dari Ketentuan yang sudah ditentukan oleh kampus Kemudian selanjutnya peserta BASISU tidak menaati aturan dengan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi Selama masa pendidikan ada melakukan cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi Nah jika teman-teman melakukan cuti maka akan diberhentikan dari program KIP kuliah Selanjutnya selama masa pendidikan cuti karena sakit atau alasan lain misalnya menikah Cuti lain itu dilanggar sehingga teman-teman akan diberhentikan oleh pihak kampus Yang keempat itu ada peserta BASISU dikenai sanksi skorsing dari perguruan tinggi minimal 1 semester Jadi kalau teman-teman melakukan pelanggaran, pelecehan atau pelanggaran-pelanggaran asusila lainnya Kemudian diketahui oleh pihak kampus Maka teman-teman akan diberhentikan dari penerima KIP kuliah Jadi semakin kesini semakin ke tahap Namun perseratan-perseratan ini pun berlaku dari tahun-tahun sebelumnya Dari semenjak adanya BASISU yang bidik misi kemudian berubah ke KIP kuliah Perseratan masih tetap sama Kemudian mahasiswa drop out Yakni mahasiswa menerima KIP kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi Nah kalau teman-teman di drop out atau di DO Karena ada kesalahan-kesalahan fatal yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi Maka teman-teman secara otomatis akan dikeluarkan dari penerima KIP kuliah Peserta BASISU tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan Kemudian tidak melakukan daftar ulang Jadi kalau teman-teman yang sudah dinyatakan lulus Kemudian tidak melakukan registrasi Maka teman-teman juga akan dianggap gugur Maka tidak akan menerima KIP kuliah Peserta BASISU KIP mengundurkan diri secara sah Nah kalau teman-teman mengundurkan diri dengan alasan tertentu Maka teman-teman akan diberhentikan Selanjutnya peserta KIP kuliah lulus sebelum waktu BASISU berakhir Nah misalnya begini Jadi penerima program KIP kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan Maka masuk program sarjana yang lulus kurang dari 8 semester atau 6 semester Untuk masuk program diploma Nah jadi seperti ini Misalnya teman-teman lulus sarjana itu dalam kurun waktu 3 tahun setengah Berarti masih ada sekitar 6 bulan atau 1 semester Sehingga ketika teman-teman sudah diudisium Dan dinyatakan mulus Maka teman-teman sudah tidak mendapatkan lagi BASISU Atau akan diberhentikan dari penyerima BASISU KIP kuliah Kemudian peserta BASISU meninggal dunia Ya tentu kalau sudah meninggal dunia Maka teman-teman akan digantikan oleh teman-teman yang lain Kemudian peserta BASISU di kemudian hari ditemukan Dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan Jadi ketika teman-teman lakukan pelanggaran bahwa terbukti melakukan pelanggaran Maka teman-teman akan dikeluarkan juga dari penerima Sebagai penerima BASISU KIP kuliah Kemudian peserta BASISU terbukti dan terindikasi kuat menjadi bagian dalam gunas gerakan yang anti Pancasila dan NKRI Hati-hati ya teman-teman Sebagai penerima KIP kuliah Ini baik yang semester 8, semester yang sudah semester 3, 5, 7 dan maupun semester 1 yang baru masuk Jadi mohon dijaga Bahwa teman-teman harus mensyukuri karena teman-teman sudah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah Yang kedua belas, selama masa pendidikan peserta BASISU dilarang menikah Nah ini yang tadi saya jelaskan Jadi dilarang menikah ya Jadi ditahan dulu, dikejar dulu sarjananya kemudian Terakhir, selama masa pendidikan peserta BASISU dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan Jadi kalau teman-teman membunuh, memperkosa dan lain sebagainya, mencuri kemudian di pidana Maka akan diberhentikan oleh pihak puslaptik Nah kemarin ada yang bertanya bahwa teman-teman sudah lulus berdasarkan SK Rektor namun beli penetapan di KIP kuliah Di akun KIP kuliah, sekali lagi saya akan menjelaskan bahwa penetapan KIP kuliah deadline-nya itu sampai tanggal 30 Agustus 2022 Jadi teman-teman segera tetap menunggu, tetap semangat Sehat selalu, saya doakan teman-teman sukses sehingga bisa meraih cita-cita teman-teman sekalian Oke, tetap semangat, ayo kuliah